Ya, begitulah. Ya, begitulah. Saat-saat Umi tahu kalian membawakan lagu ini sendiri, kayak gimana sih tanggapan Umi itu? Dukung lah ya. Dukung sih yang pasti. Bahkan aku juga susah gitu. Kalau Umi bilang tuh aku susah diajak masuk ke dunia yang tertentu. Karena aku juga emang lebih fokus ke pendidikan dulu. Jadi gak senang sih Umi untuk ngeliat aku lebih banyak aktivitas lagu. Tapi emang Umi tuh setiap denger lagu Gida Dari Surga tuh emang perasaannya tuh emang kayak gimana gitu ya? Gak tau. Gak tau juga tau. Sempet nanya gak sih ke Umi? Atau soal lagunya sendiri kan kamu sempat bawa gitu? Gak tau sih kalau nanya. Tapi itu emang yauduh cerita berdua aja. Aku juga gak tau. Umi gak ngasih tau cuma bilang cerita yang berdua. Diba kan karena kolaborasi di lagu ini jadi suka banyak yang jodoh-jodohin sama Syakir gimana tuh? Ya begitulah. Ya begitulah. Mereka ngeliat kita sama siapa aja juga pasti bakal ada yang menjodohkan. Ini namanya netizen kan kalau ngeliat ada satu figur cewe, satu figur cowok. Pasti suka di jodoh-jodohin ya. Pasti ada. Ya. Ya. Jadi ya. Ya. Terbiasa aja ya. Kita sih bawa jari hal itu. Ya. Tapi kalau kalian sendiri temenan deket atau gimana? Temen. Kita temennya. Sudah lama sih. Sudah lama lah. Gitu. Jadi yaudah gitu. Ada proyek mungkin nyanyi bareng kok. Syakir kan sekarang udah lagi fokus. Insya Allah next bakal ada sesuatu lagi dari Syakir sama Adjuba. Tapi masih rahasia. Gitu. Ambilin aja. Sekarang kalau siapa ke tempat ramah lumayan masih sering gak sih? Atau ada si pas itu? Kalau semenjak covid jarang sih. Karena juga kan ya doa bisa dari mana aja. Kita gak harus ke tempat itu baru bisa doa kan. Jadi ya doa aja tiap hari gak harus. Lagian juga. Apa ya. Situasinya lagi kayak gini. Lagi gak aman. Jadi lebih baik dirumah aja. Gak mengurangi. Lebih baik dirumah aja. Kalian bisa. Maaf ya.